Assalamualaikum Selamat datang kembali di Vizopoza Youtube Channel Selamat buat teman-teman yang kemarin lolos tes CPNS dan buat teman-teman yang belum lolos semoga diberikan kesempatan lagi di lain waktu Nah, di video kita kali ini kita bakal ngebahas apa lagi sih yang bakal kita lakuin setelah lolos tes CPNS dan sebelum kalian tonton video ini sampai habis, jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Oke, cekido Oke, setelah kemarin pengumuman integrasi nilai SKD dan SKB dan buat teman-teman informasi guru yang integrasi nilai SKD dan SKB-nya udah lolos apakah auto jadi PNS atau ada prosedur-prosedur lain yang harus dilalui? Oke, sebelum selamat buat teman-teman khususnya yang lolos informasi guru ya saya mau menjelaskan untuk teman-teman yang sudah lolos nilai integrasi SKD dan SKB-nya itu nggak serta-merta auto jadi PNS jadi masih banyak banget tahapan harus dilalui Tahap pertama adalah pemberkasan untuk mendapatkan SKC PNS 80% Nah, apa aja yang dipersiapkan? diantaranya adalah surat keterangan sehat yang jasmani, rohani, narkotika jadi dari rumah sakit pemerintah ya rumah sakit umum pemerintah dan yang kedua SKC-nya dari kepolisian kedua ini krusial atau penting dipersiapkan untuk mendapatkan SKC PNS 80% Nah, kisaran untuk medical check-up-nya ya untuk keterangan sehat, jasmani, rohani, dan narkotika itu kurang lebih 900-1,5 juta tergantung instasi rumah sakit dan lengkapnya pemeriksaan Oke, untuk MCU, medical check-up-nya itu biayanya kan tadi kisaran 900-1,5 juta dan itu dana pribadi atau nanti dirembrse sama pemerintah? Oke, untuk pemeriksaan SKC PNS dalam hal ini MCU itu kita rohku kocek sendiri dengan kisaran 900-1,5 juta tergantung kelengkapan tesnya ya biasanya dalam hal itu narkotikanya jadi sekali lagi dalam pemeriksaan ini bukan berarti ketika kalian sudah melampirkan berkas-berkas tadi kalian auto jadi PNS enggak nah, itu untuk mendapatkan SKC PNS 80% SKC PNS 80% itu apa sih sebenarnya? itu untuk menyatakan kalau kalian itu adalah berstatus sebagai CPNS dalam hal ini kita belum sepenuhnya mendapatkan seluruh hak kita sebagai pegawai negeri sipil atau PNS seperti itu nah, jadi setelah tahap pemeriksaan tadi kita masuk ke verifikasi atau menunggu bahasa halusnya ya dari verifikasi BKD dan BKN nah, dalam masa-masa menunggu ini momen krusial karena bisa jadi perusahaan kalian itu dibatalkan oleh BKN dan BKD karena beberapa hal apa aja itu pain-painnya? diantaranya linearitas formasi yang dibutuhkan dengan pelamar yang lolos contohnya seperti ini sekolah A misalnya membutuhkan guru lulusan pendidikan seni rupa kalian lulusan seni rupa memang secara ujian kalian lolos tapi dalam segi administrasi itu tidak dibenarkan dan sejadi itu dianulir tidak sesuai dengan formasi dengan pelamar yang lolos yang kedua, berkas yang dilampirkan bisa jadi tidak terbaca dengan jelas atau mungkin tidak terlampirkan ini juga fatal banget nih gitu misalnya kalian sudah capek-capek keluar orang untuk kursi MCU capek-capek untuk SKCK ternyata berkasnya tidak terbaca dengan jelas dan yang ketiga kalian melakukan tindak pidana itu beberapa hal yang mungkin bisa membatalkan SKCPNS 80% kalian tahap ketiga adalah pembagian SKCPNS 80% dan juga SPMT surat pernyataan melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh kepala instansi tempat kalian nanti melamar khususnya formasi guru tahap keempat nah setelah mendapatkan SKCPNS 80% dan SPMT kita mulai bertugas di instansi tersebut nah disini kita bakal dinilai oleh atasan kita dalam kurun waktu tertentu ada laporannya lagi tahap kelima nah setelah tahap kelima itu kita bakal mengikuti latsar atau pendidikan latihan dasar atau namanya prajak kurang lebih sebulan waktunya tahap ke enam tahap ke enam itu adalah pembagian SKPNS 100% disini kita diminta melampirkan lagi medikal check up yang terbaru gitu dengan kisar harga yang sama tadi bedanya rumah sakit itu ditunjuk oleh pemerintah atau namanya BKD gitu oke guys jadi enam tahapan itu yang bakal kalian lewatin setelah lolos pengumuman tes CPNS integrasi nilai SKD-SKB ya guys jadi buat kalian yang sudah nyatakan lolos pada pengumuman CPNS bukan berarti kalian auto jadi PNS masih ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yang akan waktu kurang lebih sekitar satu tahun sampai sampai kalian mendapatkan SKPNS 100% dan juga mendapatkan hak kalian sepenuhnya sebagai PNS oke guys jadi itu adalah tahapan-tahapan yang harus kalian laluin dan sudah dijelaskan sama suami aku semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen tanya boleh langsung tanya di kolom komentar so thank you for watching semoga informasi yang kita bagikan ini bermanfaat kalau menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh